Halo guys, kembali lagi dengan saya, Joshua. Biasanya saya review tentang alat musik. Kali ini saya mau cerita nih guys, tentang tanaman hias. Pemusik juga perlu sesuatu yang dilihat yang enak-enak ya, yang indah-indah. Salah satunya melihat tanaman hias. Jadi, di masa pandemi ini, kita perlu cuci mata guys. Cuci mata dalam arti yang positif ya. Dengan adanya tanaman hias, maka bata kita tidak akan membosankan ya. Jadinya lebih tidak jenuh, melihat yang hijau-hijau, jadi lebih fresh, otak juga jadi fresh. Nah, kali ini saya mau sharing tentang apa yang sedang saya geluti saat ini. Dimana saat ini saya senang banget dengan tanaman hias. Ya, ini salah satu contohnya. Ini namanya pandan bali guys. Jadi, pandan bali, tiga cabang ya. Tiga batang. Jadi, batangnya ada tiga. Nah, ini salah satu tanaman hias yang cukup banyak digandrungi juga ya. Jadi, kalau kita punya rumah, ada halamannya sedikit. Ditaruh seperti ini. Unik guys. Kelihatannya seperti bonsai ya bentuknya. Nah, ini saya jual loh guys. Jadi, satu ini dengan pot dan batu-batuannya, saya jual Rp150.000. Jadi, kebetulan saya sedang bisnis usaha jenis tanaman hias. Dan saya juga hobi dengan tanaman hias. Jadi, ini salah satu tanaman hias yang saya jual. Yang juga saya pelihara untuk dinikmati juga. Dilihat. Yang kira-kira dengan apa yang ada di sini ini, bisa membuat fresh otak juga guys. Jadi, kita bisa lihat tanaman hias ini. Sudah satu paket. Bisa dimiliki untuk ditaruh, menghiasi halaman rumah. Menghiasi kita punya teras ya. Jadi, tingginya lumayan ya. Mungkin ada sekitar setengah meter ya. 70 cm mungkin ya. Jadi, kita bisa lihat di sini ya. Dia seperti cabangnya melingkar ya guys. Agak seperti bersilang. Ini namanya pandan bali. Pandan bali, tiga batang. Kelihatannya lucu ya guys ya. Tiga batang yang saling bersilang. Nah, ini sudah ada hiasan batunya. Harganya murah guys. Satu paket ini, saya jual cuma Rp150.000. Sudah sama pot. Sama batu-batunya. Jadi, ini dinamakan pandan bali. Jadi, buat teman-teman. Biar otaknya agak fresh. Coba deh. Bikin halaman rumah kalian. Ada tanaman ini. Pasti kalian yang sedang jenuh atau sedang stress. Lihat ini lumayan ya. Lumayan refreshing. Refresing otak. Ini adalah salah satu tanaman hias yang saya miliki. Yang juga saya jual. Oke, inilah pandan bali. Bentuknya unik ya guys. Tuh, batangnya. Coba lihat. Lucu. Tiga batang. Jadi, unik sekali. Tiga batang saling bersilang. Nah, ini namanya pandan bali. Tanaman hias saya yang lain. Yang bisa membuat mata kita lebih fresh. Ketika kita lagi suntuk, lagi jenuh. Kita harus lihat tanaman hias. Itu salah satu obat stress. Nah, salah satu tanaman hias yang saya miliki. Bernama Senseviera. Senseviera ini adalah tanaman hias yang bentuknya unik juga guys. Dia seperti lidah buaya. Tapi, nama lainnya itu juga keren. Unik juga. Mau tahu? Lidah mertua guys. Lucu ya namanya lidah mertua. Bukan lidah buaya, tapi lidah mertua. Ada-ada aja yang bikin nama kayak gitu. Oke, ini tanaman hias ini. Termasuk jenis tanaman indoor atau yang bisa ditempatkan di dalam rumah. Nah, ini saya jual juga guys. Satu paket. Sudah lengkap dengan pot dan batunya. Batu hiasnya. Hanya Rp60.000. Nah, untuk linknya. Link jualannya nanti saya taruh di deskripsi Youtube saya. Oke, kita lihat dari dekat seperti apa sih tanaman hias ini. Salah satu tanaman hias ini adalah tanaman hias yang memiliki nama cukup unik. Yaitu Senseviera atau lebih dikenal dengan lidah mertua. Mungkin karena bentuknya seperti lidah ya. Tapi kenapa ada mertuanya ya? Ini hanya adalah sebutan saja. Nah, ini satu paket dengan potnya. Dijual hanya dengan harga Rp60.000 saja. Dan ini merupakan tanaman hias yang bisa ditaruh di dalam rumah atau tanaman indoor. Oke, bentuknya cukup unik ya. Nah, oke teman-teman. Jika berminat, linknya sudah ada. Silahkan klik saja. Oke teman-teman. Dan tanaman hias berikutnya disebut Waru Farigata. Oke, tanaman hias ini juga memiliki keunikan yaitu daun-daun yang kecil dan ada bercak-bercak putih ya. Jadi, tanaman hias ini juga cukup digandrungi. Untuk para penikmat, pencuci mata yang ingin pikirannya lebih fresh, bisa memiliki tanaman hias ini. Waru Farigata ini saya jual cuma Rp100.000. Dengan besar seperti ini, taruh di halaman rumah, miscaya pikiran akan lebih fresh kalau kita lihat kayak gini-gini. Jadi, salah satu obat untuk kita tidak jenuh untuk menghilangkan keboksanan, lihat yang hijau-hijau. Yaitu tanaman. Teman-teman, coba deh bikin sesuatu yang enak dipandang, enak dilihat. Salah satunya ada tanaman hias di rumah teman-teman. Mau di halaman, maupun di dalam rumah. Ketika kita lagi suntuk, atau lagi masalah, duduk-duduk aja sambil melihat tanaman tersebut. Pasti pikiran jadi fresh. Coba aja, buktikan. Oke, untuk link jualan saya, saya ingatkan lagi, ada di bawah deskripsi Youtube saya. Kiranya, apa yang saya sharing bisa menjadi salah satu solusi buat teman-teman. Dan, supaya di masa pandemi ini, kita bisa fresh. Tidak jenuh, tidak suntuk, tidak stres. Oke guys, tetap semangat jalani hidup. God bless you. Salah satu tanaman hias yang saya miliki juga, yaitu waru farigata. Ini cukup unik guys, karena daunnya yang ada bercak-bercak putih. Nah, ini saya jual hanya Rp. 100.000. Rp. 100.000 saja sudah bisa membuat tanaman, eh tanaman salah. Halaman rumah teman-teman, jadi lebih menarik, lebih indah, dan lebih hijau. Daunnya rimbun ya guys. Terima kasih. selamat menikmati